Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery Pada kesempatan kali ini Seharusnya ini adalah video tentang aplikasi GA3 fase kedua ya Dimana ini adalah fase beri set ya Dimana tujuan dari memberian GA3 kali ini Bertujuan untuk melakukan penjarangan beri Dan juga membuat Sadeless atau bisa tanpa biji ya Kalau aplikasinya tepat dan pas ya Dan di aplikasi pertama bisa teman-teman lihat ya Ini hasilnya sudah mantap ya Di fase brokoli Sudah menunjukkan hasil yang Malainya sudah memanjang Dan jarak antara tangkai dari berinya ini Sudah cukup ada jarak ya Namun Yang seharusnya saya aplikasikan kedua kalinya hari ini Saya harus berpikir ulang Karena memang sekarang Hujan terus-terusan turun ya teman-teman ya Ini sudah tiga hari Terkena sapuan hujan angin Karena di Purwokerto selama tiga hari ini Sorenya pasti turun hujan ya Apalagi di tempat saya Adalah pegunungan Jadi intensitas hujannya Lebih tinggi lagi Daripada Purwokerto kota ya Nah tempat saya ada di dataran tinggi Ya namun Untuk edukasi saja Saya mau kasih contoh aplikasi GA3 di fase Beriset Namun hanya beberapa dompol saja Untuk GA3 nya sama Saya menggunakan Mr. G Ini saya Larutkan dalam 200 ml air Dan ini dua tetes Hasilnya akan sama dengan 10 ppm Jadi teman-teman Untuk ukurannya sangat akurat sekali Teman-teman bisa lihat di video aplikasi yang pertama Karena Mr. G ini Untuk larutannya sangat-sangat Pasti sekali Jadi setiap 200 ml air Kalau dikasih satu tetes Ini akan menghasilkan 5 ppm Kalau dua sama dengan 10 ppm Nanti di air video ini Akan ada cara aplikasi GA3 di fase brokoli ya Atau fase pertama Dan juga ada hasilnya juga Yang tadi bisa teman-teman lihat ya Sudah memanjang Dan ini mau saya aplikasikan hanya Tiga dompol saja Kenapa begitu? Karena bisa teman-teman lihat ya Sekarang musimnya sedang tidak menentu Karena biasanya Banyak juga yang gagal Mengaplikasikan GA3 Karena hujan terus-menerus turun Ini berpengaruh terhadap hasilnya ya Ini adalah hasil dari aplikasi yang pertama Bisa teman-teman lihat ya Malenya sudah memanjang Dan jarak antar Tangkainya juga Sudah Berjarak ya Ini berarti Aplikasi di fase pertama ini berhasil Di fase brokoli ya Dan tujuan dari aplikasi yang kedua ini Untuk Melakukan penjarangan beri ya teman-teman ya Dan juga terkadang juga menghasilkan Setless atau tanpa biji Aplikasinya masih sama Teman-teman celup saja Selama 5 detik ya 10 ppm Teman-teman celup saja Dan inilah alasan Kenapa saya tidak Melakukan penjelupan Ke semua Dompolan atau klaster Buahnya Karena Banyak sekali yang gagal Mengaplikasikan GA3 Pada saat Dilakukan Aplikasi ini Kemudian terkena Sapuan hujan Ini biasanya akan Berpengaruh kurang baik Terhadap Aplikasinya Namun ini Tidak masalah Saya pilih bagian-bagian yang di atas Bismillah semoga Tidak terlalu Berpengaruh ya 5 detik saja cukup Saya pilih bagian-bagian di atas saja Jadi ini Nanti mau saya update juga Untuk hasilnya Apakah berhasil Ataupun tidak Atau mau jadi gosong sekalipun Tetap saya update Teman-teman ya Sekaligus buat Pembelajaran kita bersama Apakah aplikasi GA3 Yang dilakukan Pada saat hujan seperti ini Akan efektif Atau akan gagal Jadi kita Sentil-sentil Atau gibas-gibas Agar tidak terjadi Kristalisasi Atau tidak terjadi Pengendapan airnya ya Tapi memang Saran saya teman-teman Kalau kita Tidak Maksudnya Kalau musim hujan seperti ini Memang tidak Dianjurkan untuk melakukan Aplikasi GA3 Karena banyak sekali Teman-teman saya Sesama komunitas pengangguran Banyak sekali Melakukan kegagalan Pada saat Pencilupan GA3 Di musim hujan Seperti ini Namun ini karena Dari awal memang saya Ingin Membagikan Sedikit yang Saya punya Atau pengalaman saya Selama ini Dalam budaya Anggur import Jadi Mari belajar bersama saja Teman-teman ya Jadi saya aplikasikan Hanya ke 3 dompol saja Yang lain tidak Jadi yang lain Saya putuskan untuk Melakukan penjarangan Secara manual Karena aplikasi Di saat Beri set seperti ini Memang tujuan utamanya Adalah Untuk melakukan Penjarangan beri ya Agar jarak berinya Semakin tidak Berdekatan ya Kenapa begitu? Karena agar Sirkulasi udaranya Lancar Dan juga Menghindari Pada akhirnya Nanti Beri krek Dan juga Serangan jamur ya Karena Kalau Dompolan anggurnya Terlalu berdempetan Sirkulasi udaranya Tidak lancar Maka jamur Akan suka sekali Hinggap Di Dompolan anggurnya Dan ini juga Karena Hujannya juga Datangnya sangat Luar biasa deras Dan Dicampur angin juga Ini nanti Besok pagi juga Mau langsung saya Aplikasikan fungisida Fungisida di Tahap pertama Dimana Sudah Beriset ya Kalau sudah Beriset seperti ini Sudah Bisa kita Semprot fungisida Tujuannya tidak lain Tidak bukan Untuk Mengantisipasi Serangan jamur ya Karena memang Di musim yang tidak Menentu seperti ini Kalau kita membuahkan Anggur Salah satu tantangan Terbesarnya Tentu saja adalah Serangan jamur Karena kita Sering sekali gagal Panen Karena serangan jamur Jadi Kalau kita Melakukan Menjarangan Beri secara manual Seperti ini Buanglah beri-beri Yang menghadap Kedalam Dan juga Yang Tidak beraturan Atau terlalu Berdempetan Jadi Kalau mau maksimal Bisa kita Buang 50% Pun Tidak masalah Kalau saya memang Seperti itu Teman-teman ya Saya tidak Sayang-sayang Kalau melakukan Penjarangan manual Seperti ini Jadi Jadi memang Kalau Kita tidak Melakukan Pencilupan GA3 Ini bisa kita Lakukan secara manual Seperti ini Dengan membuang Beri-beri yang menghadap Kedalam Terutama ya Teman-teman ya Dan juga yang terlalu Berdempetan Atau Yang tidak beraturan Yang menghadap ke Atas Ke bawah Ini bisa kita Buang Ini hasilnya Bisa teman-teman Lihat ya Ini mungkin ada 40% Yang saya buang Jadi Memang Lebih efektif Melakukan penjarangan Secara manual Seperti ini Apabila musimnya Memang lagi Seperti ini GA3 Mungkin Tidak akan Maksimal Pada saat Diberikan Ya jadi Inilah saran saya Jadi saya Aplikasikan GA3 Hanya 3 dompol Saja Agar Menjadi Untuk Bahan pembelajaran Kita bersama Nanti saya akan Update hasilnya Dan ini adalah Hasil penjarangan Penjarangan manual Juga Hasilnya nanti Seperti ini Intinya tujuannya Sama ya Baik kita Celup GA3 Di fase Beriset Atau kita lakukan Penjarangan Dini Di saat Sudah beriset Ini seperti ini Hasilnya nanti Tujuannya agar Buahnya Lebih Bisa maksimal Ukurannya sama Dan juga akan Semakin mantap Ya mungkin Ini saja yang bisa saya bagi Di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Agar channel ini Makin maju dan berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh